Hai montok jadi coba lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya membuat cilung ya membuat cilung ide yang baru ya di sini biar cilungnya itu menarik dan mungkin bisa dikatakan baru ya jadi modifikasi lah langsung saja disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu disini ada sagu dan persiapan tepung beras dan sini bihun dan ada satu butir telur ya tadi bahkan sudah saya pecahkan terlebih dahulu dan juga ada ini pergarin jadi nanti buat ngoles ke cilungnya biar wangi segar dan disini juga ada bumbu cilungnya ini udah ada persiapan telur yang sudah saya aduk ya tadi buat cilung papilanya itu dan disini ada penyedap rasa ya roikos ayam langsung saja saya sudah menyiap mecahkan sini telur yang langsung kita olah rupa beli nih pokoknya ini penyedap rasa nah cara-cara ngolah pertamanya kayak gini ya masukin bareng sama air nih itu ya cukup kayaknya jangan terlalu banyak-banyak karena ini buat tutorial nanti kebanyakan sayang ya di satu botol ini langsung kita pakein tepung beras sedikit ya takaran sendok tapi sendoknya jangan lupa langsung saja kita takar disini nah pemberasnya satu sendok setengahan lah ini kayaknya cukup temen-temen ini saya sudah menyiap ke teplonnya ya dan ini profita ini ya margarin ini buat wales-walesinnya biar cilungnya itu tambah mantap ini kita coba setengah centong ini ya setengah centong ini bakal jadi segitanya gimana nih inilah modifikasinya wah modifikasi terbaru ini temen-temen dijamin ini anak-anak pasti suka ya laris iya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati